Di video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan variable di dalam view ya teman-teman. Nah disini kita coba buat ya variable, nampilkan variable dalam view. Nah kita buat dulu halaman baru ya. Ini artikel buat lagi halaman postingan ya. Nah misalnya postingan ya buat kontroler baru dengan nama postingan ya postingan. Anggap aja dulu postingan namanya dengan nama index ya teman-teman. Dengan aksi index. Oke udah selesai. Nah ini dia udah kebentuk ya postingan. Ini index. Terus kita jangan lupa buat dulu urutnya. Config. Route. Oke. Kita buat. Di sini. Postingan. 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 Index ya. Index. Oke. Terus di menu. Di menu teman-teman tambahkan disini. Kita buat dulu. Tambahkan menu baru. Dengan nama postingan. Postingan. Yang dipanggil adalah postingan. Postingan. Aksi index. Oke. Kita refresh. Postingan. Artikel. Postingan. Nah. Postingan ya. Artikel. Nah ini postingan ya. Oke. Kita tampilkan disini. Postingannya. Kita ambil aja contoh dari. Artikel ya. Postingan. Disini. Ini. Ini. Postingan. 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 Oke. Nah. Oke. Nah. Kita buat disini ya. Untuk. Bagaimana cara menampilkan. Membuat variable. Jadi disini. Untuk membuat variable. Kita buat aja disini. Nah. Kalau dengan bahasa pengurangan PHP kan. PHP. Terus. Disini ya. Ditutup. Terus disini ada dollar. Kemudian variable. Nah. Sama ringan. Nah. Ini kalimatnya ya. Kalimat. Variablenya. Nah. Kalau dengan. Ruby. Itu. Kita. Gunakan. Seperti ini. Nah. Ini. Persen ya. Itu persennya. Nah. Disini ya. Terus. Untuk buat variable. Misalnya. Saya buat. Variablenya. Postingan. 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 Satu. Ya. Variablenya. Itu. Dengan. Kalip. Dengan isi variable. Adalah. Dengan isi variable. Adalah. Belajar. Belajar. Ruby. On. Riles. Oke. Terus. Untuk variable berikutnya. Kita bisa buat lagi. Disini ya. Postingan kedua. Itu. Belak. Ini postinganku ya. Belajar. Ruby. On. Riles. Belajar. On. Riles. Nah. Ini postingan kedua adalah. Macam. Macam. Misalnya. Macam-macam. Bahasa. Term. Program. Program. Oke. Nah. Ini kan belum tampil tuh. Ya teman-teman. Belum tampil. Nah. Untuk menampilkannya ke. Review. Ya. Itu cukup dengan cara. Gini aja. Dola. Nah. Postingan. Postingan. Satu. Maka akan. Tampil. Maka akan tampil. Datanya ya teman-teman. Postingan satu. Nah. Ini gak bisa ya. Karena kita harus buat. Tampakan sama ringan disini. Oke. Supaya tampil datanya. Nah. Ini dia. Belajar. Ruby on-line satu. Terus. Ini postingan kedua. Nah. Ini untuk menampilkan ya. Itu diawali dengan. Sama dengan disini ya teman-teman. Nah. Ini bisa kita kasih BR. Kalau. Kita. Nah. Ingin ke bawah. Oke. Kita coba buat. Ini. Kita desain ya. Kita ambil. Script dari. CSS-nya. Yaitu. Dari ini. Dari ini ya. Kita ambil. CSS-nya ya teman-teman. Nah. CSS-nya teman-teman. Silahkan. Kan udah didownload sebelumnya ya. Oke. Ambilannya dari sini ya teman-teman. Kita gunakan ini. Post-post ini ya. Post-post. Postingan ya. Postingan ya. Post-show. Oke. Kita coba. Ya teman-teman. Kita desain. Biar lebih bagus sedikit ya. Pilihannya. Di postingan index ya. Postingan index. Oke. Nah. Disini. Saya buat. Itu. Div. Div. Kemudian tutup div-nya. Div. Oke. Disini kelasnya kita buat aja. Panggil aja kelas dari tadi ya. Main. Main. Post. Index. Oke. Press. Oke. Nah. Terus. Ini hapus dulu ya. Echo-nya ini. Oke. Sama seperti php echo ya. Kalau. Belum menggunakan php disini. Yaitu php echo ya teman-teman. Seperti ini. Nah. Kalau di ruby. Itu seperti ini ya. Sama ringan-nya disini. Oke. Post index. Terus. Saat teman-teman. Gue disini. Div. Tick. Container. Bisa disini ya. Oke. Saya gak tau. Apa sih. Extensinya. Untuk menambahkan. Supaya. Support. Snippet. HTML. Ini. Nanti kalau ketemu. Saya akan kasih tau ya teman-teman. Ini kita tulis dulu. Emang gak reposi. Nulis secara manualnya. Container. Oke. Jangan lupa. Ditutup. Jangan lupa. Ditutup disini. Oke. Nah. Terus. Kita coba. Tambahkan ya. Index itemnya ya. Disini. Nah. Disini kita coba. Tambahkan. Div. Nah. Class. Itu. Post index. Post. Index. Item. Nah. Ini postingan satu ya. Ini kita hapus. Kita hapus aja. Nah. Kita tampilkan disini. Sama dengan. Postingan. Satu. Oke. Kita lihat. Hasilnya. Nah. Ini dia. Hasilnya. Pelajar Ruby on Rile. Postingan satu. Ya. Post index. Oh ya. S-nya lupa ya. S-nya. Kita kelupaan disini. Oke. Oke. Nah. Ini dia. Belajar Ruby on Rile. Oke. Ini judul. Ini postinganku. Di hapus aja ya teman-teman. Oke. Nah. Oke. Belajar Ruby on Rile. Terus. Kita lanjut. Disini. Ini postingan keduanya. Postingan keduanya. Oke. Macam-macam. Bahasa pengguraman. Nah. Sekarang kita mau menampilkan. Cara menggunakan. Menampilkan seluruh data dari array ya. Contohnya seperti ini. Ada data ya. Ini saya buka dulu. PHP. Tutup PHP. Kita punya data. Ya. Punya data ya. Saya buat aja. Namanya disini. Data. Nah. Data ini terdiri. Isinya adalah. Bahasa pengguraman ya. Itu. Yang satu. Programman. Ruby. Koma. Kemudian yang kedua itu. Pengguraman. C++. Yang ketiga. Itu ada pengguraman. PHP. Terus yang keempat. Ada pengguraman. Java. Kemudian yang kelima. Ada itu pengguraman. Python. Nah. Jadi disini. Kita tidak. Perlu. Menampilkan satu-satu ya. Ke dalam variable. Kita dekorasikan satu-satu ke dalam variable. Dan kita tampilkan. Jadi disini kita cukup. Looping ya. Ambil seluruh data dalam array ini. Dengan variable data. Itu kita tampilkan ya. Nah. Jadi cara menampilkannya adalah kita menggunakan each ya. Disini. Itu. Tutup dulu. Buka penutup. Oke. Disini kita buat pause. Oh ya. Kita buat. Disini datanya ya. Datanya. Variable data ini. Kita each. Pause. Oke. Nah. Oke. Jadi sudah terbentuk ya. Each. Do. Nah. Disini. Terus ke atas. Each. Do. Nah. Disini adalah. Variable apa nanti ya. Nah. Misalnya variable. Misalnya nilainya ya. Nilai. Nah. Saya buat aja. Nilai disini. Value. Oke. Nah. Kemudian disini ada n. n. Nah n ini. Ini kita tutup dengan. Dengan. Persen. Oke. Kita tutup. Terus ini kita buka ya. Ini kita buka. Oke. Nah. Kita rapikan ya. Seperti PHP ya. Kalau ini kan PHP. Nah. Anggap aja seperti konsepnya. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya ya teman-teman. Nah. Ini value. Nah. Kemudian kita ambil ini. Ini ya. Ini. Oke. Ini itu akan. Sebenarnya udah bisa tampil. Oke. Nah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 dari ini ya. Terus kita ambil. Munculkan aja value ini ya. Value ini ya teman-teman. Oke. Sama dengan. Value. Nilainya. Nah. Ini data dari variable array ini ya teman-teman. Terus value ini. Ini akan ditampilkan ke dalam ini. Yang akan ditampilkan. Itu dengan variable-nya apa. Nah. Ini value. Oke. Kita coba. Lihat hasilnya. Oke. Muncul ya. Nah. Misalnya datanya teman-teman tambah lagi. Beberapa data. 6. 6. 7. Nah. Misalnya bahasa penggaman pattern. Ruby. Java. Nah. Go. Penggaman Go. Kemudian kotlin. Oke. Terus. Kita lihat di sini. Nah. Maka akan tampil semuanya ya teman-teman. Nah. Jadi itu ya. Teman-teman. cara menampilkan view ya. Cara menampilkan view di. Cara menampilkan view. Cara menampilkan variable di view ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan coba membuat materi yang lain ya teman-teman. Di video ke-8 lagi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.